assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kita bertemu kembali lanjutan optimasi mengoptimalkan window ya pada video sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana mengaktifkan window kita yang masih bajakan aktifasi window nya dan juga sudah kita setting setting bagaimana menginstall Microsoft Office dan mengaktifasinya juga serta dasar-dasar settingannya ya Nah berikut kita lanjutkan yang berikutnya ini adalah cek lagi instalasi dripper komputer kita ya jadi ketika kita menginstall komputer itu kita harus cek lagi jangan begitu Windu nya sudah hidup bentang-bentang komputer sudah hidup asal jalan aja asal bunyi aja asal ada nyala aja ya kita harus optimalkan semua instalasinya nah ini saya akan cek PGA ya PGA kita cek PGA kita cek ya apalagi di bisa manajernya yang belum terinstal nah terkalau ada tanda seperti ini nah ini berarti ada lagi yang yang belum terinstal sempurna ya sahabat-sahabat dan ini mungkin PGA yang bermasalah atau mainbot yang belum terinstal PCI untuk menerima segala perangkat tambahan ya Nah sekarang akan saya coba install ulang lagi di PGA nya dulu ya gini dulu kalau dripper mainbot memang belum saya install ya Oke kita coba menginstall nah oke sahabat-sahabat ini sambil kita menginstall ini ada satkat disini sahabat-sahabat nah saya akan ngajak sahabat-sahabat untuk menghilangkan satkat ini sekaligus optimasi window nya supaya bisa lancar dan awet ya window kita yang window tidak original ini karena sudah diaktifkan dengan aktifator ya kmspiko nah kita bisa menghilangkan tanda centang di satkat ini bukan aplikasi ya kalau aplikasi dia tidak ada satkatnya ini tanda bahwa ini hanya ekon untuk menuju ke aplikasi installan ya nih ada tanda panah melingkur seperti ini sangat mengganggu bagi saya dan ini akan sangat memperlambat cukup lumayan untuk memakan memori kita karena dia harus membagi selain mengarahkan ke aplikasi utama shortcut ini untuk memberi tanda bahwa ini adalah bukan program tapi hanya shortcut nah jadi ada dua tambahan tugas dia akan memberatkan komputer itu dan ini harus kita hilangkan kita tetap perlu sudah tahu ini shortcut ya tidak perlulah dikasih-kasih tanda seperti itu dan akan kita hilangkan kita hilangkan saja Oke bagaimana bagaimana cara menghilangkannya banyak caranya ya sahabat-sahabat dan saya terbiasa menggunakan aplikasi ya aplikasi tone-up 2000 nah ini kita lanjutkan dulu ya Nah kita next hai 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 Oke Oke lanjutkan lagi ya ini jadi bisa menggunakan track edit ya setelah ini bisa juga menggunakan aplikasi saya agak takut-takut juga menggunakan track edit ya jadi pakai aplikasi apa aplikasi yang saya pakai yang saya pakai adalah eh eh kita buka nah ia menginstall pg-nya seperti itu ya mati itu mati itu mati itu oke Hai ini dia nih ini disini ya Nah ada ton up disini ton up 2014 saya gunakan 2014 ini yang terakhir terbit ya ton up nah kita install aja ton up nya ini dia Hai nah oke disini aplikasi ini sama dengan advance care ya sama aja juga nah tapi ini saya lebih suka disini ya install Hai pakai kita lihat dulu tadi pg-nya sudah selesai belum nah ini dia masih menginstall grafik driver ya ini beberapa kali sudah saya install berlapis-lapis ya nanti kita bersihkan di ton up ini karena kita menginstall berlapis-lapis itu akan juga memberatkan komputer dan kita bisa menggunakan ton up 2014 ini walaupun yang lama tidak masalah yang penting untuk menyetting komputer driver aja saya ya dan untuk mematikan hal-hal yang tidak saya perlukan oke kita tunggu ya oke kita stop dulu karena ini pas bisa ya Nah ketika kita menginstall ton up 2014 ini karena ini begitu lama ya dan kita tidak boleh kita harus memastikan bahwa ketika kita menginstall dan menggunakan ton up ini kita harus pastikan tidak ada koneksi internet yang terhubung sebab dia akan update otomatis ketika diinstal ya dan itu akan mematikan serial number yang akan kita gunakan untuk mengaktifasi ton up ini ya ton up yang kita gunakan untuk setting setting meringankan komputer ya nah nanti akan saya bagikan linknya ini kepada sahabat-sahabat untuk downloadnya dan langsung di sana ada seri serial kernya ya anak-anak ini dia kita run maintain aja dulu oke yang penting internet tidak terhubung ya sahabat-sahabat ini jangan sampai tersambung internet nah kita interproduksi nah ini juga ini juga ya Nah ini harus kita isi untuk mengaktifasi kita copy tadi yang di word ini serial number-nya sahabat-sahabat ya 12 tes oke ini dia kita kita paste ya di sini ya ketika kontrol P ya mana kontrol P nah itu serial number-nya untuk full name-nya kita isi sembarang aja ya Hai ini juga organisasinya loh juga segar sembarang aja ya Hai enggak apa-apa itu ketika jadi masalah oke tapi bagus aja kan kita ketik sebenarnya soalnya nanti tampil di aplikasi bawaannya ya sahabat-sahabat kita next the product internet is komplet nah berarti kalau komplet ini dia masih bisa dipergunakan berarti belum keblokir oleh internet ya karena belum di online-kan Oke kita next Hai Oke ya Kenapa ini ada yang salah ya hai 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 oh ya saya salah ya saya salah cek nih Hai ya ketinggalan jinya di belakang sahabat-sahabat ya ini ketinggalan jinya kontrol C kita lihat lagi ini dia sudah naik kena ya sudah keblokir ya sudah keblokir ya oke kalau keblokir tidak apa-apa hanya sekali pakai kita terpaksa menggunakan yang sudah keblokir ini ya sahabat-sahabat oke tidak apa-apa yang penting kita gunakan aja ya kita gunakan ini untuk yang pertama kali kita goto dashboard bagaimana untuk menghilangkan setkatnya ya kita keluarkan ini peraturan-peraturannya ya Nah ini dia ada beberapa pengaturan disini untuk meringankan komputer yang pertama kita akan personalize dulu saya tidak suka dengan ikon setkat ini kita hilangkan disini oke kita hilangkan disini sahabat-sahabat ya nah centang yang kita hapus hilang sudah setkatnya tanda setkatnya ya apply nah ini akan akan mematikan komputer sahabat-sahabat kita no saja dulu kita no saja dulu ya karena nanti setelah diri set aja kita perlu hilang ini nah yang jelas nih akan hilang nanti setelah kita restart nah pengaturan lanjutannya kita kita untuk mengoptimis komputer ya kita disable startup program karena kita ada program-program yang tidak usah muncul ketika kita menghidupkan komputer maka kita matikan disini ini saya tidak perlu ya setiap menghidupkan nanti biar manual aja ya ini juga tidak perlu ini tidak perlu ini juga tidak perlu ini tidak perlu ini tidak perlu ya matikan saja nah ini untuk meringankan ketika komputer akan dihidupkan ya terus lanjut lagi clean up nah kita clean up ya kita buang browser yang tidak pakai ya tidak kepakai ya ketika kita menginstall dia mencari jaringan internet ini kita buang aja nah ini di turn up 2014 ya menghilangkannya ini untuk optimasi ini untuk optimasi juga clean udah bersih accept ya oke habis itu clean up browser ya clean up browser nah ini juga kita bersihkan nah kita clean udah bersih ya udah bersih plus udah nol semua nih nah disable window function ya ini kita matikan juga saya tidak suka nah ini untuk mengamankan komputer kalau rusak dia kita bisa mengembalikan ke settingan awal saya tidak suka saya tahu kalanya rusak ya saya install ulang aja ya kalau anda tidak bisa install ulang komputer ya ini dihidupkan ini juga saya matikan juga ya oke dan ini jadi nol ya meringankan harddisk ya untuk merekkan harddisk ini ada lagi muncul kita hapus lagi ya kita hapus lagi kita clean lagi oke sudah bersih oke tidak bisa dibersihkan lagi ya berarti sudah udah ya udah ya udah ya itu aja yang bisa ya nah ini sudah lumayan bersih optimis sudah nah ada pada beberapa setting lagi disini untuk memperlancar komputer taruh program sudah ya registrinya kita bisa bersihkan juga ketika kita menginstal banyak-banyak installan yang terlapis-lapis ya double maka registrinya ini untuk membuang yang tak perlu nah sahabat-sahabat ya seperti ini ya berjalan membersihkan ini ada file yang double ya oke oke sudah ya kita bersihkan clean next bersih sudah semua sudah bersih itu komen yang tak perlu sudah sudah finish sudah bersih kita keluarkan ini ada juga deprah registrinya kita bisa susun deprah artinya menyusun menata yang berhamburan seperti ini kita rapikan lagi oke nah dia akan seperti itu ini sudah rapi berarti nah optimis sistem startup shutdown kita bisa gunakan juga ini nah karena kita tidak menggunakan perna tablet ya kita matikan saja no nah karena kita tidak akses internet menggunakan network kita matikan saja no ya tergantung keperluan sahabat semua nah ya optimis A nah dia akan optimis oke nah kita lihat disini detailnya oh sudah bagus ya berarti mantap nah sekarang harddisk bisa kita deprah juga disini walaupun melalui properti harddisk bisa juga ya tapi saya lebih suka disini nah tapi ini saya contohkan saja tidak akan saya selesaikan maki jika kita ingin detail ya penyusunannya kita gunakan tarot ini detail itu ya kita next nah dia akan menyusun data harddisk ini dan ini akan mempercepat jalannya harddisk karena data tersusun rapi tidak seperti ini berantakan kenapa jadi berantakan karena kita ada gagal install waktu kita menginstall gagal install install ulang lagi nah dia menataknya itu ya hambur hambur-hambur berantakan seperti ini dan harus diperbaiki ya nah ini tidak saya selesaikan kalau menyelesaikan ini agak lama ya sahabat-sahabat kita accept accept aja dulu ya nanti kita tata lagi yang jelas harus kita tata nanti oke kita lanjut lagi hai ini sudah ya clean up sudah peak problem nah sekarang peak problem peak problem ini ini bisa kita cek ya semuanya bisa kita peak ini bisa mungkin ada harddisk yang tidak mati dalam keadaan normal ya sehingga dia bisa jadi rusak nah kita gunakan ini oke karena ini mungkin makan waktu lama ya jadi tidak usah saya jalankan ini juga sudah oke sudah semua dashboardnya nah ini performance komputer juga kita scan nah kita tidak perlu sambungan internet otomatis biar kita sambung manual saja karena ini akan membingungkan komputer dia mencari-cari jaringannya padahal modemnya tidak kita pasangkan jadinya rusak jadi memperlambat komputer jadi biar kita matikan aja jadi ketika kita colokkan internet baru dia tersambung oke kita matikan dah nah dia bagus kan sudah ada perubahan yes nah kita scan lagi nah kita ubah disini ini kita buang aja ya kita tidak pakai baterai soalnya sahabat jadi kita hidden saja sudah semua rapi nah sudah dicentang berarti sudah full performance nya ya kita lanjutkan disini tadi kita mematikan macam-macam ya ada antivirus dimatikan nah dia akan memberitahu bahwa kita telah mematikan antivirus dan lain-lain ya mematikan auto update mematikan apa tadi depender ya nah biar kita buang aja pemberitahuan ini untuk meringankan komputer ya sebab dia beritahukan kita juga membangkang kita juga membangkang ya jadi kita disable aja semuanya supaya dia tidak memberitahukan lagi nah ini sudah performen yang luar biasa ya nah dia minta-minta lagi ini ya padahal sudah tadi keblokir sudah ya nah sudah nih maksimum sudah semua settingan komputer kita dan kita akan restart coba kita akan matikan sementara dan kita lihat lagi nanti bagaimana hasilnya oh iya belum ya kita tadi install dripper belum dripper pga belum ya kita keluarkan aja ini settingan sudah keluar sudah selesai sudah clear semua oke kita lihat ini instalan nvidia close ya berhasil sudah nah kita lihat lagi disini apakah PCI nya bisa terinstall nah berarti memang harus kita install mainbot ya mainbot nya yang belum selesai jadi pga udah bisa masuk-masuk ya nah harus kita install lagi mainbot nya sahabat-sahabat coba kemudahan ya bisa ya dripper mainbot nya belum terinstall kita akan cari instalasi mainbot nya yang versi HH61 ini dia core isipon kita setup nah disini dia kita pilih window yang sesuai window 864 aja yang ada ya window 10 tidak ada ibaratnya yang 864 kita pilih ini kita install chipsetnya nah nanti kita cek nanti kesesuaiannya hilang apa tidak itu PCI nya yang error itu ya chipsetnya belum terinstall kan tadi untuk sound nah itu dia menginstall seperti itu ya sahabat-sahabat oke kita next eh dia minta restart sahabat nanti kita restart ya sudah oke kita finish dulu nanti kita restart nah sound apakah kita install juga ya tidak perlu kira-kira ya sahabat-sahabat apa ini pga ya pga dripper ok ini di yang mana kita install lagi sahabat saya jadi bingung juga bisa aja ini kita install aplikasinya ya oke tidak usah nah saya tidak ngerti ini tidak usah ya nanti berlapis lah coba yang ini kita install dia kalau ada masalah tidak bisa melanjutkan instalasinya sahabat-sahabat nah jadi harus kita ya coba aja dulu oke dan setelah ini akan kita restart komputer dan bagaimana hasilnya oke sudah ya oke nah berarti tidak bisa di install ya karena sudah terinstall berlapis dengan yang tadi ya dengan instalan tadi oke mainbootnya sudah kita install ya dripper PCI nya tadi yang paling atas gitu ya oke kita restart aja komputernya kita restart oke selamat oh iya kita stop dulu kan